Intro Sebuah outlet usaha mikro kecil menengah atau UMKM Gemilang Kecamatan Gebang yang berlokasi di Desa Lugosobo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini Dilaunching bertepatan dengan waktu menjelang bulan puasa Ramadan Dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Jumat 26 Maret 2021 lalu Maafi ya, artinya rohaya Allah Saya minta mudah-mudahan dengan apa yang ada di sini Dalam bumi dan negeri yang kita buat seperti ini Mudah-mudahan kalau yang baik diberikan kebaikannya Allah Dan maafi ya, kami mohon ya Allah Berlindungan dari semua kecelekan Bismillahirrahmanirrahim Launching ditandai dengan pengguntingan pita Yang dilakukan oleh Camat Gebang Makin Mubazir SH Serta penyerahan bingkisan berupa makanan ringan Hasil produksi UMKM Kecamatan Gebang Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Forkompin Cam dan pelaku UMKM Kecamatan Gebang Diungkapkan oleh pengurus UMKM Kecamatan Gebang, Miss Diono Bahwa adanya outlet usaha mikro kecil menengah Atau UMKM gemilang Kecamatan Gebang itu Berfungsi sebagai pusat ekonomi UMKM Yang berada di Kecamatan Gebang Selain itu juga sebagai pusat untuk mengetahui informasi Mengenai daerah Kecamatan Gebang Termasuk potensi-potensi yang dimiliki Untuk saat ini outlet usaha mikro kecil menengah Atau UMKM gemilang Kecamatan Gebang Menyediakan produk makanan kering dan kerajinan Kedepan rencananya juga akan menyediakan produk Seperti madu, catering, snack, kopi Hingga urusan bahan bangunan Sehingga harapannya tidak hanya menyediakan makanan Namun peringan papan sekalipun juga bisa disediakan disini UMKM di Kecamatan Gebang Sudah terdaftar itu sekitar 60 UMKM Betul yang hadir baru sebagian Tapi di hari-hari mendatang Kita harapkan untuk bisa setor produk semuanya Apalagi nanti konsepnya ada Memil, makan, dan ngopi disini bisa Jadi nanti ada produk kopi dari Desa Rizim dan lain-lain Disini yang sudah setor produk hanya makanan kering Dan kerajinan satu produk Tapi rencananya kita semuanya dari madu ada Dari makanan kecil, makanan kecil, snack ada Betul untuk rumah ini yang ketempatan adalah catering Terus kopi juga ada Kalau yang kerajinan, anjaman itu Alhamdulillah di Kecamatan Gebang sudah ada yang Untuk internasional untuk untuk ekspor Harapannya produk-produk ini bisa diterima masyarakat Paling tidak kita mengenalkan produk asli UMKM Kecamatan Gebang disini Jadi nanti kita buat Di Kecamatan Gebang disini ada pusat produk UMKM Dan mungkin nanti juga kita bareng-bareng untuk legalitas atau perizinan dari UMKM Supaya bisa diterima di masyarakat Hingga saat ini setidaknya sekitar 60 orang para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Di Kecamatan Gebang telah terdaftar Kedepan ia optimis akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu Mengingat masih adanya pelaku UMKM yang telah menyatakan produknya siap untuk dipajang disana Apalagi letak outlet usaha mikro kecil menengah atau UMKM Gemilang Kecamatan Gebang letaknya cukup strategis Yakni berada di tepi jalan raya Rindut Utara Purworejo Berdekatan dengan klinik dan pondok pesantren yang cukup terkenal di Purworejo Ya ini penting sekali dan menurut saya ini tepat waktu mampu tasarannya Yang sekarang ini yang pertama tepat waktu Saya mengatakan bahwa ini sudah menjalan bulan lebaran Tentu banyak sekali masyarakat membutuhkan makanan yang cepat-cepat canci Dan buat makanan yang bisa segera kita makan Termasuk untuk jaburan bulan puasa dan makan-makanan itu sangat dibutuhkan Dan ini saya lihat disana ada makanan basah, makanan kering, makanan jajanan-jajanan Membagi masalah jajanan itu sangat tepat sekarang Dan kalau sasaran yang kedua bahwa disini adalah Satu-satunya ada pasar yang sangat strategis ini bertigaan Jalan raya, juga bertigaan masuk ke jamatan Gebang dan pintu ke jamatan Maka saya selaku jamatan Gebang ini sangat merasa Wah ini kehebat sekali Kalau saja ini tidak ditata dengan manajemen yang bagus Yang tempat yang sungguh-sungguh tentu ini akan menjanjikan ke depan ini Bahwa Gebang bisa diperlukan dalam UMK ini Dan ini yang kedua bahwa kita memang sudah berpikir lama sebenarnya Untuk UMK di Kecamat Gampang banyak sekali ya Ini keudahannya ketuanya UMK Itu belum ada yang menjadi Gimana tempat yang bisa digunakan untuk mengepul dari upaya-upaya mereka Yang ketiga bahwa sekarang ini karena masa pandemi yang seperti ini Maka kita harus bisa begini mengakomodir setiap hasil-hasil yang sudah dibuat oleh masyarakat Agar tetap bisa meredah di pasar dan bisa membatarkan hasil sebagai hasil tambahan di rumah tangga Juga bisa menjadi suatu harapan ke depan Malah menjadi suatu usaha yang kita perhitungkan Itu jadi tiga hal yang sangat besar Sekitulah saya menyambut baik Oke Pak dan mungkin harapannya ke depan bagaimana Pak? Harapan saya untuk UMK yang ada di Kecamat Gampang ini Sini akan menjadi tempat Ortret ini akan menjadi tujuan bagi semua orang Mencari jajanan Mencari hal-hal yang dimiliki Karena ke depan kita hanya tidak hanya makanan saja Tapi upaya-upaya baik pembangunan Dalam bentuk pembangunan Misalkan ada orang yang ingin membangun rumah Bisa nanti sambil ngopi di sini Kita ada sediakan untuk kerjasama Silahkan Anda menurunkan apa Kita akan bisa melayani masyarakat Yang sudah kita siapkan adalah Nanti ada produk-produk seperti meja, porsi, kayu Dan yang ada dari bangun dan kayu Adalah menjadi bahan ini Termasuk wisata-wisata yang ada di sini Bisa kita temukan di sini cukup Di meja kami sudah kita siapkan album Kerjakan tawaran tangan Kalaupun kita harus mengantar akan kita tidak akan sampai kejadian Kalau dia ingin wisata kita tunjukkan kemana Dan nanti sambil menikmati hidangan yang ada di sini Ada kopi Kopi sini ada Kopi dari Risa Kemiri Risa Lutin Terus sudah ada kopi khusus spesial Ini akan kita sajikan di sini Sambil ada kopi kita akan bisa mendapatkan informasi apapun Yang ada di kecang mata Dari Gebang Muhammad Asraf Fakru Rozi Bagelain Channel melaporkan Terima kasih telah menonton Sampai jumpao Terima kasih.